assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodoh gemini di hari ini nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodoh gemini di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata ya anggap pacarnya teman-teman setiap reading-an yang supportnya positif itu sebagai doa dan setiap reading-an yang supportnya negatif itu sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan sang maha pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman reading-an jodoh gemini di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semestapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh gemini mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bulat-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta oke di sini kartu tarot sudah kusapal kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman kemini di hari ini fokus konsentrasi teman-teman dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim semoga energi kamu dibawakan ini positif ya teman-teman nah produk yang pertama di sini ada 4 of pentacles ataupun 4 koin hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman kemini ini energi kamu untuk tujuh hari kedepan ya teman-teman di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini oke nah 4 koin ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberuntungan sebenarnya ya keberuntungan-keberuntungan yang akan kamu dapatkan untuk tujuh hari kedepan teman-teman keberuntungan-keberuntungan yang akan kamu dapatkan ini aku rasa memang cukup mutlak banget sih karena di sini aku melihat ada sebuah kondisi keuangan yang cukup berlimpah nantinya teman-teman ya artinya bakal ada sebuah kelancaran-kelancaran yang akan kamu terima gitu loh teman-teman ya entah itu dari kondisi pekerjaan kamu kah entah itu dari kondisi usaha bisnis kamu kah ataupun terkait dengan kondisi kehidupan kamu yang lain ya keberuntungan-keberuntungan yang lain seperti itu oke kemudian pada kartu yang kedua di sini ada the credit teman-teman nah hadirnya kartu kedua ini ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman tentang sebuah keselarasan energi ya tentang sebuah bentuk apa ya teman-teman ya bahwa apa yang menjadi sebuah harapan-harapan kamu selama ini ataupun upaya-upaya kamu selama ini untuk mencapai suatu tujuan ya ini bakal tercapai di sini gitu loh kenapa ya itu tadi adanya sebuah bentuk kerjasama yang baik yang epic banget ya sebuah koneksi yang baik mungkin antara diri kamu dengan pasangan kamu kah mungkin dengan teman kamu ataupun dengan-dengan yang lain ya ya pada intinya di sini kalau aku lihat memang bakal ada sebuah kemajuan kemajuan dan kemajuan nih teman-teman ya cukup gratis banget nih kehidupan kamu untuk kedepannya kemajuannya gitu oke next pada kartu yang ketiga di sini ada four of ones ataupun empat tongkat nah lagi dan lagi sih aku melihat di sini ada sebuah energi yang sangat-sangat istimewa banget teman-teman kenapa aku katakan sangat istimewa banget lihat ya di sini teman-teman ada sebuah kebahagiaan pencapaian terbesar perayaan pesta seakan-akan kamu sedang menikmati masa-masa kebahagiaan kamu kejayaan kamu di sini gitu loh ada di sini nah kalau aku lihat sih memang energi ini bakal terjadi sih sebenarnya ya di awal-awal bulan September nanti gitu loh teman-teman ataupun mungkin saat ini kamu sudah dapat merasakan sebuah kelancaran tersebut ya sebuah tarap kehidupan yang benar-benar berlubah 180 derajat teman-teman penuh dengan kelimpahan materi kemajuan, keselesesan dan disinilah teman-teman pencapaian terbesar kamu oke kemudian pada kartu yang keempat di sini ada egg of swords ataupun delapan pedang teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya mungkin inilah waktunya bagi kamu teman-teman untuk terlepas terbebas dari masa-masa yang memang cukup berat banget yang selama ini terjadi gitu loh dapat aku-akui beban kehidupan kamu kemarin itu banyak banget seakan-akan kamu sedang terpelengku dengan berbagai masalah-masalah yang gak ada habisnya ujian-ujian yang gak ada hal berhentinya teman-teman ya nah mungkin karena kamu sudah dapat melewati ini semua dengan baik maka ini yang akan terjadi ini yang akan kamu dapatkan gitu loh teman-teman ya kemudian disini ada The Empress sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan teman-teman kemini inilah sebuah kehidupan yang bakal lebih mapan kehidupan yang bakal lebih secaterah ya ada lambang kesuburan kebahagiaan pencapaian disini ya seakan-akan disini kamu sudah menikmati ya teman-teman inilah hasil kerja keras yang kamu lakukan itu teman-teman sehingga untuk teman-teman yang memiliki jodh agama ini yang mungkin saat ini masih sedang benar-benar berjuang banget bangkit dari keterburukan ataupun ingin hidup lebih baik lebih baik dan semakin baik semakin meroket teman-teman aku rasa yang gak ada yang gak mungkin ya teman-teman selagi kamu terus melakukan hal-hal yang terbaik konsisten kerja keras kamu niscaya ke depan kehidupan kamu akan semakin lebih baik ya terutama nanti di bulan September nanti gitu teman-teman aku melihat memang akan begitu banyak keberuntungan yang akan kamu terima oke next poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan teman-teman kemini di hari ini dan pada kali yang pertama disini ada 7 of cards ataupun 7 cangkir teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini teman-teman sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan finansial ekonomi teman-teman kemini ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah angan-angan ya teman-teman impian ya wajar ya namanya juga manusia pasti memiliki sebuah impian harapan keinginan lah ya untuk apa ya jelas paling utama adalah untuk kehidupan yang lebih baik ingin memiliki kondisi keuangan yang lebih bagus dari kemarin mungkin ingin memiliki rumah yang lebih besar lebih cantik ya rumah-rumah sendiri teman-teman kemudian yang lagi jomblo ingin memiliki pasangan ya kemudian yang sudah berpasangan ingin rumah tangganya asmaranya itu langkeng dijauhkan dari orang-orang toksik seperti itu ya kemudian disini ada date nah kalau aku lihat memang secara historis memang tidak dapat dipungkir ya teman-teman mungkin juga terkait dengan kondisi keuangan kamu hampir sama ya hampir samanya itu gak begitu bagus gitu loh teman-teman gak begitu stabil gak begitu stabil ya tetapi seakan-akan apa yang menjadi sebuah angan-angan kamu disini harapan-harapan kamu disini itu bakal terwujud kenapa? karena ini juga katui menggambarkan tentang sebuah transisi kehidupan yang lebih baik yang akan kamu rasakan nanti sebuah transisi kehidupan yang lebih positif banget kehidupan kamu akan dibanjiri dengan hal-hal yang mungkin bakal lebih beruntung dari kemarin ya seperti itu teman-teman kenapa? disini ada strength ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan teman-teman bahwa bakal ada sebuah penaklukan penaklukan disini ya jelas sebuah penaklukan di dalam sebuah tantangan dan penaklukan di dalam sebuah hal-hal besar yang bisa jadi akan kamu rasakan teman-teman seperti itu kemudian pada kartu yang keempat disini ada EO Pentacles teman-teman ataupun 8 koin nah sebagai energi penutup nih terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman gemini disini aku semakin yakin banget kok teman-teman dan benar-benar membuat aku sangat merinding banget gitu loh ya siapa yang tidak merinding teman-teman ya di saat sepertinya baru kemarin kamu mengalami masalah terkait dengan kondisi keuangan yang gak stabil ya yang benar-benar sangat berantakan banget tiba-tiba kali ini Tuhan itu memberikan sebuah kejutan Tuhan itu memberikan sebuah kemenangan besar nanti yang cukup mutlak banget perjuangan yang kamu lakukan kerja keras yang kamu lakukan kesabaran yang kamu lakukan itu semua bakal menghadirkan mendatangkan adanya sebuah kondisi keuangan yang bakal terus meningkat akan lebih bagus pokoknya dari kemarin teman-teman seperti itu ya maka untuk teman-teman yang memiliki jodhia gemini apapun situasi dan kondisi kamu yang saat ini terjadi teman-teman ya kamu harus bersyabar gitu loh ya misalnya ke depan keuangan kamu akan lebih bagus ini yang aku lihat sebenarnya oke next poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman gemini yang saat ini sudah berumah tangga nih terlebih dahulu ya kita akan langsung ambil tiga kartu sekaligus nah yang pertama disini ada six of pentacles ataupun enam coin teman-teman hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka loh terkait dengan kondisi kehidupan rumah tangga ya teman-teman gemini oke ini adalah sebuah kartu ya teman-teman yang menggambarkan yang menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga kamu aku lihat sih di pekan ini positif banget ya kenapa penuh dengan kestabilan kelimpahan materi dan segi sedang terlihat banget disini dan kemudian kalian juga baik banget gitu loh terhadap orang lain membantu suka menolong gitu loh teman-teman mungkin kalian suka bersedekah sehingga itulah yang terkadang teman-teman yang selalu membuat kondisi keuangan kalian tuh bagus banget ya ada saja jalan resekinya gitu loh setelah kalian mungkin mengeluarkan sejumlah uang untuk bersedekah ya membantu orang lain yang susah sehingga disini Tuhan langsung membalasnya sehingga memang bagus banget sebenarnya teman-teman ya ini mutlak banget sih kekuatan sedekah tersebut selain akan membuat kehidupan kamu lebih meningkat ya secara kondisi keuangan ini bakal lebih berlimpah kalian juga bakal dijauhkan banget dari segala marah bahaya teman-teman ya dari mungkin orang-orang yang gak suka mengirimkan sihirnya black magicnya ataupun dari ya seakan-akan menjadi tulak-balak lah teman-teman seperti itu sih dan kemudian disini ada The High Prestige ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya segala sesuatunya memang sesuai dengan apa yang diarahkan dari pesan batin kamu sih teman-teman dan pasangan kamu memiliki sebuah koneksi yang sangat positif banget gitu loh sama-sama memiliki jiwa sosial yang sangat begitu tinggi sehingga mungkin karena hal-hal tersebut teman-teman keberuntungan demi keberuntungan selalu kamu dapatkan oke next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman gemini yang saat ini sedang berpacaran kita akan langsung ambil tiga kartu sekaligus ya nah disini ada jacaman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan tentang sebuah angan-angan harapan untuk hidup lebih baik ya secara hubungan asmara artinya apa ya wajar ya namanya juga berhubungan asmara teman-teman ingin ke depan tuh hubungannya tetap langgang ingin ke depan hubungannya itu bisa bahagia dan ingin agar hubungan ke depan itu bisa lebih berkomitmen ya lebih serius ya kemudian dijauhkan dari orang-orang yang toksik lah gitu loh teman-teman ya nah kemudian disini ada The Hero Band teman-teman kalau aku lihat disini ya sebenarnya hubungan kalian ini bagus banget loh ya ibaratkan banyak orang-orang yang merestui gitu loh mungkin dari pihak keluarga kamu juga merestui dari pihak keluarga pasangan kamu juga sama hanya saja ya hanya saja disini ada satu hal yang memang harus kalian perhatikan teman-teman ya bukan berarti jika segala sesuatunya sudah berjalan dengan apa yang kalian harapkan lantas mena-mena banget terhadap sebuah hubungan tidak menghargai sebuah hubungan tidak menghargai pasangan satu dengan yang lain malah sering dimanfaatin ya aku rasa sih ini cukup terlihat karena disini seakan-akan malah sering dimanfaatin nih gitu loh maka bagi teman-teman kemini yang mungkin sedang merasakan energi ini ya sedang merasa dimanfaatin banget oleh pasangan kamu coba deh kamu tanya kembali tentang sebuah komitmen dia menjalin sebuah hubungan asmar dengan kamu itu seperti apa ya bukan berarti karena hubungan sudah direstui dia semena-mena ya karena pada akhirnya disini kalau aku lihat bakal ada sebuah kekecewaan nih dan mungkin saat ini juga kamu ngerasa kecewa banget ya disini juga aku melihat banyak pengorbanan loh yang sudah terjadi yang sudah dilakukan sehingga jangan sampai sebuah perjuangan dan sebuah hubungan yang sudah direstui ini sia-sia nantinya teman-teman seperti itu harus ada kejelasan ke depan jangan ada yang saling manfaatin satu dengan yang lain seperti itu sih tetapi mungkin jika saling menguntungkan ya tidak masalah ya teman-teman tetapi jika di satu pihak doang tentu dong ini jelas yang namanya sebuah pemampatan gitu oke next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman gemini yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad nah parker yang pertama disini ada dua pentakol ataupun dua koin teman-teman hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman gemini yang jomblo yang single ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman tentang sebuah keseimbangan di dalam kehidupan teman-teman ya disini juga aku lihat kamu berharap banget lah pokoknya ingin gimana ya caranya agar hidupnya lebih bahagia ingin mendapatkan judul dan pasangan hidup yang benar-benar selaras seimbang artinya ya sama-sama memiliki sebuah tujuan yang positif ke depan gitu loh teman-teman jangan sampai nanti di saat menemukan judul dan pasangan ya pacar kali ya teman-teman kembali gagal gitu loh karena gak sama-sama memiliki sebuah tujuan gitu sih teman-teman ya seperti itu sih nah kemudian disini ada two of swords ataupun dua pedang kalau aku lihat ya kamu harus berhati-hati banget disini teman-teman kenapa harus berhati-hati banget karena kalau aku lihat disini ya semesta ingin agar kamu memprotek nih memprotek energi-energi yang negatif orang-orang yang sepertinya bakal banyak banget mendekati kamu tetapi mendekati kamu mereka memiliki sebuah tujuan-tujuan yang gak bagus ya berusaha untuk manfaatin kamu teman-teman manfaatin kamu kembali sehingga disini penting untuk benar-benar lebih teman-teman ya dengarkan kata hati kamu ya siapapun yang mencoba untuk mendekati kamu dengarkan kata hati kamu apakah dia baik tidak untuk kamu dan yang kamu dengarkan adalah ucapan yang dikatakan pertama sekali teman-teman bukan yang kedua ketiga ataupun yang seterusnya itu kalau ingin meminta sebuah saran yang terbaik dari diri sendiri karena penting banget kamu harus lebih percaya terhadap diri sendiri harus lebih bisa selaras dengan diri sendiri dengan seperti itu teman-teman niscaya ke depan ya bakal lebih bagus sebenarnya kehidupan kamu bakal terhindar dari orang-orang yang mencoba untuk bermanipulatif itu sih oke next poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang ya teman-teman disini ada tent open taco kemudian tent warrants dan the tower oke tent open taco ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya teman-teman saat ini memang cukup nyata banget kamu sedang dekat dengan seseorang tetapi kedekatan kamu dengan seseorang disini hati-hati banget karena sepertinya ada seseorang yang tidak suka terhadap hubungan kamu nih ya tidak suka berusaha untuk menghalang-halangi hubungan kamu nih siapa dia mungkin saja dia adalah seseorang yang pernah dekat dengan kamu ataupun seseorang yang pernah dekat dengan dia ya seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu sehingga dia bakal lulusan segala cara untuk nantinya menggagalkan hubungan ini gitu loh teman-teman kemudian disini ada temparan ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan mungkin apa ya awal-awal bakal lancar banget ya awal-awal bakal lancar banget karena si pihak ketiga disini ya kita katakan pihak ketiga saja ya teman-teman karena dia masih berusaha untuk mengusik kehidupan kamu dan dia nantinya dia bakal datang kok setelah mungkin kalian benar-benar menjadi sebuah hubungan nanti disini dia akan berusaha untuk memisahkan kalian kembali teman-teman karena memang sepertinya dia tidak suka terhadap kedekatan kalian kebagian kalian disini ya mungkin itu tadi kalau tidak mantan kamu ya mantan dari si dia gitu sih teman-teman ini harus berhati-hati banget deh ya karena dia nanti bakal mengadu domba itu sih teman-teman mengadu domba mungkin juga mengancam seperti itu ya oke next kita melihat ya teman-teman 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman kemini di hari ini oke yang pertama disini ada tanggal 9 tanggal 6 dan tanggal 12 wow kelipatan 3 ya teman-teman ya 3 ya oke selanjutnya disini ada tanggal 23 tanggal 3 dan tanggal 10 oke next disini ada tanggal 31 tanggal 7 dan tanggal 27 dan yang terakhir disini ada tanggal 5 tanggal 14 dan tanggal 21 teman-teman maka aku rasa inilah ratingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia gemini di hari ini ambil visi positif dan buang jauh yang ikat terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang tersenai